Halo semuanya, kembali lagi ke channel youtube yang aku nama motosport Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube ini Kali ini pembahasannya seputar review velg hsr-ray s12 dan 3 dengan tiga model dan tiga ring yang berbeda ya Oke kita akan bahas satu persatu dimulai dari velg hsr-ray s1 ini sendiri ya Jadi seperti ini tampilannya velg hsr-ray s1 di ring 18 dengan lebar 875x100-114,3 dengan FD45 varian warna silver make it face dengan model celong seperti ini ya sangat keren sekali Jadi velg hsr-ray s1 ini cucuk untuk mobil R3, FBV, CRV, CRV, ada pun juga rust dan ferius ya Untuk kisaran harga ini sendiri velg hsr-ray s1 di ring 18 ini hanya sekitar 8 juta saja Sepatang guna sudah mendapatkan 1 set ya Oke lanjut velg selanjutnya yaitu velg hsr-ray s2 di ring 17 dengan lebar 7,5 PCD 4x100-114,5 dengan model palang 10 ya Tipe racing sekali Jika sepatang guna menyudahkan velg hsr-ray s2 cukup mengeluarkan konteks saja Lebih murah dari rs1 yaitu sekitar 6 juta saja sebarang guna sudah memiliki velg hsr-ray s2 ini Dengan varian warna mid-gray Velg ini cocok untuk mobil Jazz, Agia, Ayla dan lain sebagainya Lanjut ya velg selanjutnya yaitu velg hsr-ray s3 di ring 16 dengan lebar 7 PCD 5x100-114,3 dengan AT42 varian warna glossy wart Jadi lebih murah sedikit dari pendahulunya ya Rai S1 dan Rai S2 di ring 16 Cukup 5 jutaan saja velg hsr-ray s3 ini sudah sobat laporan miliknya ya Dengan model TE37 orang menyebutnya ya Dengan model palang 6 Cocok untuk mobil E3, Terios, Rush dan lain sebagainya Oke mungkin terang lebih seperti itu saja review 3 velg hsr-ray s1, rai s2 dan rai s3 Dengan tiga model yang berbeda Oke untuk sobat akunan cari kebutuhan velg hsr Kami tersedia di ring 14 sampai ring 22 ya Bisa dapat saja langsung ke toko kami di alamannya sendiri ada di link deskripsi Oke mungkin seperti itu saja Terima kasih dan sampai jumpa kembali Terima kasih